Ding Linger juga memikirkan hal ini. Dia bertanya dengan hati-hati, Tuan Mudayun, dari mana Anda mendapatkan artefak ajaib itu? Mungkinkah itu Bahtranu? Dia membuat tebakan yang berani. Li Yun Xiao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan berkata, Kamu tidak akan percaya padaku bahkan jika aku memberitahumu. Aku mendapatkannya dari gudang keluarga Li di negara Tian Shui. Ding Linger tercengang. Dia sangat beruntung menemukan artefak magis tertinggi di gudang acak. Li Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata, Ini akan merepotkan. Ternyata ini masalah yang sangat serius. Jika saya terlibat, saya mungkin akan hancur berkeping-keping. Dia menampar keningnya dan berkata dengan sedih, Aku telah tertipu oleh kepintaranku sendiri. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan mengungkap identitas Hong Iyai. Sekarang identitas Hong Iyai telah terungkap. Saya khawatir pavilion Tianyi akan mengejar saya jika saya tidak bekerja sama dengan mereka. Dia berkata dengan dingin dengan kilatan ganas di matanya, Jika kamu membuatku kesal, aku akan melenyapkan pavilion Tianyi dan empat sekte ekstrem. Ding Linger terkejut. Kata-katanya membuat tulang punggungnya merinding. Dia pernah mendengar tentang karakter Gufei Yang. Saat itu, dia telah membantai Kota Bulan Merah, salah satu dari tujuh kekuatan besar. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya terbunuh atau terluka. Kekuatan Kota Bulan Merah jatuh ke posisi terbawah dari tujuh kekuatan besar. Adapun kekuatan lainnya, seperti sekte dunia bawah utara dan istana cakrawala ilahi, dia telah melawan mereka semua sendirian. Dia adalah tipe orang yang akan membunuh seseorang setiap sepuluh langkah. Berhentilah membuat ulah. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu bahkan tidak bisa memusnahkan cabang mereka di hutan bernyanyi, apalagi pavilion Tianyi dan empat sekte ekstrem. Anda sebaiknya memikirkan bagaimana menangani masalah ini. Ding Ling Er cemberut dan berkata dengan marah, Mata Li Yun Xiao berbinar. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, Saya sudah mengambil keputusan. Saya akan melakukan apa yang dikatakan pavilion Tianyi. Dan menangani empat sekte ekstrem. Ding Ling Er berkata dengan ngeri, Kamu, kamu akan mendapat masalah besar. Li Yun Xiao tampak acuh, tak acuh, dan berkata dengan acuh, tak acuh. Mereka tidak akan membiarkanku lolos jika aku membunuh Tang Yuan. Selain itu, saya tertarik untuk melihat seperti apa Bahtera Nuh. Wajah Ding Ling memucat dan dia berbicara dengan susah payah. Tuan Muda Yun, tahukah Anda apa yang Anda lakukan? Dengan kekuatanmu sebelumnya, itu pasti tidak akan menjadi masalah, tapi sekarang... Begitu Bahtera Nuh muncul, tidak hanya aliansi pedagang, tapi seluruh dunia akan terkejut. Pada saat itu, dengan kultifasi Anda, Anda hanya akan menjadi umpan meriam jika Anda terlibat. Li Yun Xiao mendengus, bahkan jika mereka adalah umpan meriam, kita harus membunuh beberapa dari mereka. Matanya bersinar terang saat dia berkata, Bahtera Nuh diklasifikasikan sebagai artefak mendalam tingkat tertinggi, dan metode untuk menyempurnakannya selalu menjadi upaya paling fanatik dari semua alkemis. Saya harus mendapatkannya, membedahnya, dan memahami sepenuhnya metode penyempurnaannya. Rahang ding-ling ternganga, dia benar-benar tercengang, mereka ingin merebut Bahtera Nuh demi menambah kekuatan dan menguasai suatu wilayah. Dan dia sebenarnya ingin merebutnya, membongkarnya, dan mempelajari metode pemurniannya. Keesokan harinya, seluruh sisi barat kota mulai tenang. Itu benar-benar tanpa hiruk-pikuk yang biasa. Jalanan juga tampak agak sepi, seperti sedang terjadi badai. Lokasi pertemuannya adalah sebuah alun-alun terbuka di sisi barat kota. Karena banyaknya orang, kelompok tentara bayaran pemula datang lebih awal untuk menjaga ketertiban. Sebuah meja bundar besar didirikan di tengah alun-alun, dengan banyak kursi berserahkan. Dari waktu ke waktu, kelompok tentara bayaran akan masuk. Hanya ketua kelompok yang diperbolehkan duduk, tetapi mereka tidak berani duduk di meja bundar. Sebaliknya, mereka duduk di kursi kecil di samping. Yang membuat takut semua orang adalah banyak orang yang berlutut di sekitar alun-alun. Itu adalah Storm Mercenary Group yang dipimpin oleh Zhao Yu. Mereka semua berlutut di tanah dan tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Rambut Zhao Yu aca-acakan dan dia tampak linglung. Pakaian putihnya kotor dan mengeluarkan bau busuk. Kaisar bela diri bintang enam yang bermartabat akan dianggap ahli dimanapun dia berada. Namun dia menerima penghinaan seperti itu, yang membuat hati orang-orang menjadi dingin. Namun hal ini juga memberikan efek jerah yang kuat. Konferensi pahlawan kali ini tidaklah sederhana. Ketika Storm Mercenary Group tiba, itu mungkin akan menjadi pertempuran sengit lainnya. Saat makhluk abadi bertarung, manus menderita. Berbagai pemimpin kelompok tentara bayaran mulai berpikir cepat, memikirkan cara untuk mundur nanti. Di bawah tatapan mata semua orang, Hong Yi Yi berjalan dengan dada membusung. Dia berjalan langsung ke meja bundar dan duduk. Dia bahkan bertukar pandang dengan berbagai pemimpin kelompok dari waktu ke waktu. Dia menggoda mereka dan seluruh tempat dipenuhi warna musim semi. Hei, bukankah ini Saudara Zhao Yu? Seorang pria berbaju abu-abu masuk, dikelilingi oleh kerumunan. Melihat orang itu berlutut di depan tempat tersebut. Dia terkejut dan maju untuk membantu Zhao Yu berdiri. Namun, senyuman di wajahnya tidak berkurang. Dia berkata, Saudara Zhao Yu terlalu serius. Anda dan saya sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Meskipun kita memiliki hubungan yang dalam, tidak perlu menyambut saya dengan upacara sebesar itu. Saudara Wu Yun! Zhao Xiang berteriak dari jauh. Dia maju ke depan untuk menarik Wu Yun menjauh, dan berkata sambil tersenyum, Saudara Zhao Yu sekarang adalah orang yang menyambut kelompok tentara bayaran pemula kita. Pemimpinnya mengatakan bahwa berlutut untuk memberi salam adalah semacam etiket dan rasa hormat terhadap para tamu. Ini adalah bagaimana seharusnya, bagaimana seharusnya. Haha, begitu, begitu. Wu Yun tertawa beberapa kali. Tapi suaranya terdengar sangat serak. Ada ketakutan yang kuat di matanya. Itu adalah senyuman palsu yang khas. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas kelompok tentara bayaran skeleton di barat kota. Dia awalnya mengira akan ada pertarungan besar. Tapi di pagi hari, dia menerima perintah dari atasan untuk tetap diam dan membiarkan kelompok tentara bayaran pemula melakukan apapun yang mereka inginkan. Perintah ini membuatnya bingkung dalam waktu yang lama. Niat kelompok tentara bayaran pemula jelas untuk membagi kembali bagian barat kota. Jika dia tidak berdiri saat ini, manfaat yang didapatnya akan sangat terbatas. Namun dia tidak berani melanggar perintah atasan. Dia hanya bisa datang ke pertemuan itu dengan murung. Tentu saja, dia juga duduk di depan meja bundar Hong Yi dengan cepat menghampirinya. Keduanya saling menggoda seolah tidak ada orang lain di sekitar. Wu Yun berpikir karena dia tidak perlu melakukan apapun menggodanya dan kemudian kembali bukanlah ide yang buruk. Keduanya menambahkan sedikit musim semipada suasana menyedihkan di tempat tersebut. Orang ketiga yang duduk di meja bundar besar adalah seorang lelaki tua bungkuk. Dia tampak seperti akan tertiup panggil kapan saja. Seolah-olah, dia akan memasuki peti mati di detik berikutnya. Dengan bantuan seorang pelayan, dia pun duduk di meja bundar. Meja bundar ini tidak memiliki papan nama, juga tidak memiliki batasan kualifikasi. Itu baru saja ditempatkan di sana. Tetapi orang-orang yang tidak memiliki tingkat kekuatan dan kepercayaan diri tertentu tidak berani duduk di atasnya. Sudah banyak orang yang duduk di kursi sekitarnya. Di tengah masih ada tiga orang yang kesepian. Uhuk-uhuk, Kyauluo, kenapa kamu ada di sini juga? Bukankah ini pertemuan kelompok tentara bayaran? Mengapa Anda, seorang pencatut lama, berpartisipasi? Tubuh kurus Kyauluo berbalik dan berkata dengan suara serak. Ya, orang-orang dari kelompok tentara bayaran pemula telah mengelilingi menara seribu harta karun kita selama sehari. Mereka mengatakan bahwa jika aku tidak datang, mereka tidak akan pergi. Bagaimana kita akan pergi? Melakukan bisnis? Wuyun mengerutkan kening. Dia sangat bingung. Kelompok tentara bayaran pemula memiliki pendirian untuk memulai perang dengan seluruh kekuatan. Mereka bahkan berani menyinggung. Menara seribu harta karun? Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Kaisar Muda? Haulian telah maju ke Kaisar Wu. Bahkan jika dia benar-benar berhasil, dia tidak akan sembrono. Hmpf, jadi kalian juga seperti ini. Saya pikir hanya kamar dagang uang saya yang mendapatkan perlakuan seperti ini. Seorang pria muncul di samping meja bundar entah dari mana. Dia terus melihat koin tembaga di atas meja dan berkata dengan ekspresi tidak ramah. Saya mendengar bahwa kelompok tentara bayaran pemula mengganti kapten dan menjadi sangat biadab. Tidak ada aturan. Mungkinkah kapten itu adalah Kaisar Jiutian Wu? Jingnan, kamu datang juga. Saya masih mengerti. Mengapa Kyao Luo datang? Bagaimanapun, dia adalah orang tua yang berantakan. Dia takdak bisa mengalahkannya. Anda sudah dewasa dan bahkan ahli Kaisar bela diri. Bagaimana Anda bisa diankam oleh orang lain? Hong Yi meludah dan berkata sambil tersenyum menawan. Tidak ada seorang pun yang lebih kuat darimu di tempat tidur. Mengapa kamu menjadi orang yang tidak berguna setelah bangun dari tempat tidur? Memukul koin tembaga di tangan Jingnan langsung terbanting ke meja. Wajahnya berganti-ganti antara merah dan putih saat dia berkata dengan marah, Hong Yi, tutup mulutmu yang bau. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan mencabik-cabikmu sekarang? Hong Yi masih tertawa tanpa henti. Dia berkata dengan nada meremehkan, Jika kamu punya kemampuan, carilah pria untuk dilawan. Kamu hanya tahu cara menindas wanita seperti ku. Kamu menindasku di tempat tidur dan masih menindasku di luar tempat tidur. Kemampuan apa itu? Anda? Jingnan sangat marah hingga seluruh wajahnya memerah. Dia akhirnya mengerti bahwa dia tidak bisa bertengkar dengan seorang wanita. Jika dia melanjutkan, dia takut dia akan mengatakan hal yang lebih buruk lagi. Pihak lain adalah pelacur yang tidak tahu malu. Dia adalah pemimpin cabang kamar dagang uang yang memiliki masa depan cerah di depannya. Setelah dia memikirkannya dengan matang, dia menekan amarah di dalam hatinya dan perlahan-lahan duduk. Batuk ha, batuk batuk ha, ha. Ciauluo terbatuk dan tertawa. Dia seperti ranting tua layu yang bergoyang tertiup angin, siap patah kapan saja. Dia menggoda. Jingnan, yiyi memujimu karena kuat. Haha, itu benar. Ketua persekutuan Jingnan, kapan kita bisa melakukan pertukaran? Sebuah suara asing terdengar di alun-alun. Sinar cahaya, ungu bersinar, dan seorang pria. Dengan rambut terbalik dan anting-anting besar, muncul di samping Jingnan, dan duduk. Itu adalah orang yang bertanggung jawab. Atas cabang empat sekte ekstrem. Chang Xiong. Dark Cloud berseru. Apakah ini pertemuan tentara bayaran atau pertemuan serikat pedagangmu? Siapa ini? Sepertinya dia sangat tidak sabar. Apakah pria cantik yang aku atur tidak cukup baik untuk semua orang? Apakah itu tidak sesuai dengan keinginanmu? Suara Li Yunxiao tiba-tiba terdengar di alun-alun. Mata semua orang melihat ke arah sisi alun-alun. Segera, sebuah jalan terbuka. Mereka semua ingin melihat seperti apa kapten baru dari kelompok tentara bayaran pemula. Sekilas, semua orang tercengang. Itu adalah anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun. Meski sudah mendengarnya, mereka tetap kaget melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bin Jie, yang berdiri di samping Li Yunxiao, memasang ekspresi pahit. Dia telah melarikan diri dari sarang setan dan bahkan keluar untuk merayakannya. Namun dia menerima pesanan dari Hai Beifei keesokan harinya dan dipindahkan kembali ke sini. Ding Ling Er dan seorang wanita muda yang sudah menikah juga ada di sana. Mereka berpegangan tangan dan tampak bersenang-senang. Wanita muda yang sudah menikah itu adalah Shen Li, manajer cabang pavilion Tianyi. Dark Cloud melihat Li Yunxiao sedang menatapnya dan entah kenapa jantungnya berdetak kencang. Rasa dingin menyerbu tubuhnya. Dia langsung menjadi pucat karena ketakutan. Dia adalah seorang kaisar bela diri. Bagaimana dia bisa ditakuti oleh pemuda Martial King hanya dengan sekali pandang? Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.